Penyebab kematian bocah berusia 13 tahun di Karangasem Bali akhirnya terungkap. Korban yang ditemukan tewas akhir September lalu ternyata dibunuh ayahnya sendiri. Pelaku menganiaya buah hatinya hingga tewas hanya karena sang anak tak mau mencari pakan sapi. Kematian bocah berusia 13 tahun di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Karangasem Bali akhirnya terungkap Rabu kemarin. Korban sebelumnya ditemukan tewas akhir September lalu. Berdasarkan hasil otopsi dan pemeriksaan saksi, akhirnya diketahui bocah malang tersebut tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Pelaku sempat berdalih anaknya meninggal dunia karena diare. Namun pelaku tak bisa mengelak setelah polisi menemukan bukti kuat dan keterangan saksi kunci yakni adik korban. Pelaku akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Pelaku tega menganiaya anak kandungnya sendiri secara keci hingga tewas karena kesal korban tak mau mencari pakan sapi. Korban pun mengalami kekerasan dari pelaku dan saat terluka parah, pelaku justru membawa korban ke dukun sehingga nyawanya tak tertolong. Ditemukannya misalnya pada beberapa bagian tubuh yang sebagaimana terlapor menyampaikan kepada kita memang ada bagian omak di bagian mereka. Atas perbuatannya pelaku terancam di cerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 20 tahun penjara. Dari Karangasem Bali, Yunda Ariesta melaporkan.